nanti kontennya atau isinya berupa pengetahuan yang pasti tetapi sumbernya tidak pasti jika tidak bersumber dari Al-Quran jadi ingat ya, arti ilmu itu dua pengetahuan yang bersifat pasti artinya idrok, pengetahuan yang kita dapat capai raih dengan jangkauan kita tapi bersifat pasti bukan teorisme bukan analisa atau barangkali yang bisa berubah-ubah itu bukan ilmu namanya tapi pengetahuan yang bersifat pasti dan bersumber dari yang pasti baik, barangkali yang bertanya Pak Ustadz, kalau hadis sohih itu pasti enggak? nah, arti ini kalau hadis sohih itu pasti enggak? jika mengikuti definisi yang sebenarnya dalam definisi hadis yang sohih maka bisa kategorikan ia mengikut mengekor pada yang pasti karena arti hadis yang sohih itu harus memenuhi lima syarat lima ini terbagi dua yang tiga dari sisi mata rantai informasi ini tiga ini harus terbukti benar adanya dan bersifat objektif namun sayangnya yang tiga ini kebanyakan tidak bersifat objektif namun relatif ataupun subjektif yang kedua syaratnya dari hadis yang sohih yang berkenan dengan isi atau konten hadis tersebut jadi yang tiga kan lima syaratnya nih hadis yang sohih informasi yang disebatkan kepada nabi itu disebut dengan hadis nah ini bisa dikatakan sohih untuk kita dapat amalkan dalam kehidupan kita jadikan sebuah panduan dalam hidup syaratnya lima yang tiga berkaitan dengan mata rantai informasi hadis tersebut harus dibuktikan ini sohih yang tiga nih apa itu itu berkaitan dengan mata rantai informasi yang pertama adalah adalah yang kedua yang pertama bersambung mata rantainya dapat dibuktikan bersambung kepada nabi tidak berhenti di sahabat atau tidak berhenti ditabi'in harus berhenti di hadapan nabi bersumber dari nabi yang kedua adalah turrawi terbukti perawinya itu jujur dan benar yang ketiga Bob Tuhu ketelitian seorang perawi yang membawa informasi hadis ini tiga nih cuman sayangnya yang tiga ini nih banyak yang bersifat tidak objektif namun subjektif bahkan relatif perhatikan ini ini susahnya gitu susahnya makanya saya bilang tadi selain Quran itu gak ada yang pasti kalau ini hadis saja yang tiganya saja banyak yang gak pasti namanya juga apa namanya bersambung bersambung kan menurut siapa yang bawa kata yang bawa satu bilang nyambung yang satu bilang gak nyambung gak nyambung jadi gimana nah berarti kan tidak objektif yang kedua empat dan lima ya dari syarat ini ialah konten berkaitan dengan konten hadis tersebut apa itu yang keempat kontennya tidak memiliki keganjilan di hadapan Quran jadi konten isinya konten itu konten hadisnya tidak berseberangan atau memiliki keanehan gak sesuai dengan Quran karena Quran tolak ukurnya karena hadis itu kan sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasul ucapan nabi perilaku nabi sikap nabi itu namanya hadis nah kalau ucapan nabi berseberangan dengan Quran mungkin gak gak mungkin nah maka berarti syarat yang keempat dari hadis agar menjadi sahih itu isi kandungan hadis atau konten hadis tidak boleh berseberangan dengan al-Quran yang kelima yang terakhir yang ini juga bagian dari syarat keabsahan konten hadis hadis tersebut tidak boleh mungkar arti mungkar apa? tidak cocok dengan akal isinya tidak cocok dengan akal baik ucapan nabi sikap nabi perbuatan nabi dalam arti kan begini jika ada isi sebuah hadis menggambarkan harga dari nabi rendah maka itu mustahil bersumber dari nabi boleh paham gak? apa pun saya kasih contoh? sedikit contoh nih kita compare dengan Quran dulu ya dalam Quran Bapak Ibu mungkin nanti buka surah al-muzamil surah al-muzamil dari ayat pertama kita baca Bapak Ibu boleh buka enggak juga gak apa-apa saya bacain aja saya terjemahin Ya Ayyuhal Muzamil Wahai orang yang sedang berselimut artinya tidur di malam hari kalau siang umumnya gak bakal selimut karena panas ini malam hari Bangunlah engkau di waktu malam bangunlah engkau kecuali sedikit saja tidurmu di waktu malam itu artinya begitu jadi di ayat ini perintah buat nabi apa? untuk banyak tidur apa banyak bangun? banyak bangun ya jadi illa kolila tidurnya sedikit berarti apa? kumnya banyak kiamnya banyak berapa yang sih ukurannya? seukuran apa tidur nabi? dan bangunnya itu nisfahu setengah malam engkau bangun ya setengah malam engkau bangun jadi ukurannya malam itu bagaimana? ada dua ukuran malam pertama ukuran dengan mulai terbenam matahari hingga terbit subuh terbenam anggaplah jam 6 terbit subuh buka tisrok ya ada subuh maksudnya waktu subuh masuk jam berapa? jam 4 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 10 jam berarti kalau dalam hitungan ini berapa tidurnya? 6 4 tidurnya ya kan? kalau setengah 5 tapi kan tadi Allah bilang pertama pertanyaannya gimana? banyakin bangun tidur sedikit jadi minimal berapa? presentasinya 60 40 minimal sih itu nah ada pilihan kedua setengah 5 tidur 5 bangun 5 jam ya ini kalau dari apa? kalau hitungannya dari apa? dari terbenam hingga terbit tapi kalau hitungan mulai tidur enggak kayak gitu paham gak ini ibu ya? ya oke kalau kita hitungan tidur kira-kira jam berapa nabi tidur? gambarannya normal deh kayak kita ya jam 10 boleh ya? standar ya jam 10 ya 9 masih belum tidur ya karena kenapa saya bilang 9 belum tidur? kalau kita baca buku-buku hadith ada di jumpai penjelasan dalam jantarannya dalam sunan Abu Dawud dan Trimidi nabi itu sholat isya saya ulang nabi itu sholat isya kapan? di sepertiga malam yang awal ini banyak hadith seperti itu jelaskan nabi itu sholat isya berjamaah itu kapan? sepertiga malam yang awal karena nabi menyuruh sahabat untuk jangan banyak begadang habis sholat isya jangan banyak ngobrol tidurlah kalian gitu jadi kalau kita hitung tadi 10 jam berarti sepertiga malam yang awal jam berapa? 9 bisa 9? 9 berarti nabi sholat isya jam 9 berarti tidur jam berapa? abis isya jam 10 anggap gitu ya baik 10 11 12 12 12 12 13 4 6 jam antara jam 10 jadi antara waktu tidur jam 10 hingga subuh itu 6 jam berarti nabi tidur kalau setengah berapa jam? 3 jam saja 10 11 12 jam 1 nabi sudah harus bangun nabi sudah harus bangun ya ini ini saya bicara nabi dulu ya nanti saya pakai kaedah bahasa berbeda lagi nanti pemahamannya bagaimana? ya ayuhal muzamil disitu kan ayatnya turun buat nabi betul tidak? tapi Al-Quran berlaku sepanjang zaman tidak berarti siapapun orang yang berselimut kan disini ayat turun buat nabi tapi Allah tidak bilang ya yuhan nabi Allah tidak bilang wahai nabi tidak tapi wahai orang yang berselimut jadi kalau kita gunakan ayat ini untuk konteks kekinian ya levelnya turun apa? para pewaris nabi siapa itu? para ulama para ulama orang yang kedua yang terkena perintah ayat ini setiap ulama yang tidur di malam hari Allah suruh bangun seperti nabi karena ulama pewaris nabi paham gak? ini kita lebar dikit ya lebar dikit kita paham nih wawasan Quran ketiga kalau kita gunakan kaedah kebahasaan maka setiap orang yang tidur malam dari setiap umat nabi dia tidur di malam hari berselimut baik selimut yang bisa ngomong istri klonan ataupun yang gak bisa ngomong selimut yang bisa kita pake maka siapapun orang mu'min laki maupun wanita yang malam hari tidur dalam berselimut berkemul maka wajib bangun seperti yang Allah perintahkan dalam Al-Quran paham ini kira-kira ini indahnya Al-Quran bahasanya tuh lengkap bisa digunakan buat siapa aja baik nah kita kembali pada konten ayat ini yang berkaitan dengan harga diri baginda Rasul ketika Allah perintahkan nabi suruh bangun malam dari mulai jam 1 ada dalam sebuah hadith ada dalam sebuah hadith ingat ya hadith kan bukan Al-Quran ya ada dalam sebuah hadith nabi itu satu malam menggauli seluruh istrinya hadith selesai riwayatnya ya sanat ya kan saya bilang tadi riwayatnya kan yang tiga yang tiga kan mata lantainya riwayat sanat yang dua konten nah konten hadith ini kita bisa bilang soalnya tidak lihat dong nabi orang yang gak mungkin mengingkari perintah Allah walaupun beliau manusia tapi kan bukan manusia biasa beliau ini manusia yang dapat tugas sebagai pembawa ajaran ilahi nah dalam sebuah hadith dijelaskan nabi itu satu malam saking adilnya katanya nih saking adilnya nih saking adilnya nabi menggauli seluruh istrinya bergilir jadi jangan salah ya jangan salahkan orang kalau ada yang berpikir khususnya pada apa orientalism ya orientalism itu orang orientalism bilang oh muhammad itu hipersek loh muhammad itu hipersek satu malam menggauli sembilan istri wajar kalau ada orang bilang begitu bukan kita ya kita gak boleh orang beriman harus menjaga kehormatan baginda nabi nah orang yang gak beriman ateism orientalism bilang muhammad itu hipersek karena tiap malam menggauli istrinya semua digauli demi apa memberikan keadilan dalam sisi hubungan biologis kepada istri inna lillahi wa inna ilahi roji'un nah Allah suruh nabinya bangun malam ya dengan ukuran tadi ya setengah malam 60-40 atau sedikit sisanya jadi bangun jam 2 ya 2 jam atau 1 jam sebelum subuh untuk bangun malam itu paling tidak minimal nabi gak mungkin tinggal itu tiap malam karena ayat ini wajib dilakukan oleh baginda nabi sallallahu alaihi wasallam maka konten hadis ini karena ada cacat di syarat yang kelima karena berisikan kontennya yang merusak harga diri baginda nabi maka hadis ini walaupun dari sisi mata rantainya yang 3 tadi sahih karena ada 1 cacat kurang maka hadis ini tidak bisa dikatakan hadis yang sahih boleh paham kira-kira bapak ibu sedikit nih ya tentang ilmu hadis gak apa-apa nanti ngaji Quran harus ngerti hadis juga gitu baik nah baik ya sudah paham nih kira-kira ya kita kembali kepada al-araf ya baik nah Allah gak mau tuh gak mau kita itu beragama tanpa dasar ilmu nah ilmu itu apa sumbernya al-quran dalam surah hud surah hud saya lupa ayatnya mungkin boleh ustaz yang imam kita ini barangkali ingat ustaz surah hud ayat berapa surah hud Allah berfirman innama unzila bi'ilmillah al-quran itu diturunkan ya dengan dasar pengetahuan yang dimiliki oleh Allah boleh saya cari dikit ya karena penting ini surah hud ya nomor ayatnya surah hud surah hud 11 hud itu 11 ya 11 oke oke surah hud ayat ke-14 kita buka surah hud ayat ke-14 halamannya 223 bel apa ini oh isrok ya terbit baik surah ke-14 kita baca ayatnya a'udhu billahi minas syaitanirajim fa'il lam yastajibu lakum fa'alamu annama unzila bi'ilmillahi wa'an la ilaha illahu fa'al antum muslimun nah ketemu kan al-quran itu kata Allah fa'il lam yastajibu jangan kamu sedih wahai rasulku kalau mereka gak mau menjawab mengikuti panduanku panggilanmu seruanmu untuk beriman kepada kalamku firmanku fa'alamu ketahulah oleh kalian semua annama sesungguhnya unzila diturunkan itu al-quran bi'ilmillah dengan ilmunya Allah wa'annahu wa'an la ilaha illahu dan sesungguhnya tidak ada Tuhan selain dia fa'al antum muslimun maka silahkan apakah kalian benar-benar mau pasrah ataukah tidak begitu ya jadi al-quran itu diturunkan apa? dengan ilmunya Allah nah jadi gini al-quran itu merupakan refleksi ilmunya Allah nah ilmu Allah itu kan gak terikat dengan ruang dan waktu gak terikat gak terbatas dengan ruang dan waktu ilmunya Allah itu universal ilmunya Allah lain dengan ilmunya kita ini bahasa ilmu ya artinya pengetahuan kita pengetahuan kita hanyalah terbatas di masa kini ya atau mungkin di masa lalu saja kita punya pengetahuan masa lalu dan masa kini tapi ke depan kita gak tahu kalau Allah ilmunya itu berkaitan dengan masa lalu masa kini dan masa yang akan datang tanpa terikat dengan batasan ruang maupun waktu itu baik kira-kira kita mau berpedoman pada ilmunya Allah apakah ilmunya manusia nah itu begitu maksudnya itu pilihannya baik ingat ya beragama harus berdasarkan ilmu apa itu ilmu Quran sumbernya maka harus berdasarkan ilmunya Allah baik kita kembali kepada al-a'raf ayat 174 oleh karena itu kata Allah kami selalu perincikan ayat-ayat kami dengan harapan semoga mereka mau kembali lagi kepada aku kata Allah ini al-Quran Allah sayang buat sama kita dibacain ini buat apa agar kita mau kembali lagi ingat sama Allah enggak lalai dari Allah baik nah ayat berikutnya ini agak panjang waktunya mungkin enggak apa namanya enggak mencukupi saya baca di poin akhir aja yaitu ayat 178 dan 179 baik kita buka ya langsung keempat dulu karena ini ayat berikutnya adalah panduan ilahi berkenaan dengan apa perintah Allah kepada Rasul menceritakan kepada umat akan kejadian kejadian umat di masa lalu baik apa kata Allah pesan Allah ini karena waktunya sudah siang ya siapa orang yang diberikan petunjuk oleh Allah maka orang tersebut akan menjadi orang yang hidup dalam petunjuk Allah dan siapa orang yang disesatkan oleh Allah maka mereka orang-orang yang benar-benar hidupnya dalam keadaan rugi di dunia hingga rugi nanti di akhirat baik hadirin ini ayat kan pesannya indah ya siapa orang yang mendapat petunjuk Allah atau diberikan petunjuk oleh Allah maka dia benar-benar hidupnya dalam keadaan memiliki petunjuk terbimbing teratur dan siapa orang yang Allah sesatkan mereka orang yang rugi mungkin pertanyaan dari kita wah enak dong ya iyalah kalau gitu hidup dapat petunjuk Allah enak kalau Allah mau sesatkan ya bagaimana lagi muncul sebuah pertanyaan akan sebuah pemahaman akidah apa itu sebuah pertanyaan kita ini hidup disetir oleh Allah ataukah dibiarkan liar oleh Allah terserah kita nah itu pertanyaannya kita-kira kita kan gimana jawabannya hidup ini kita disetir oleh Allah laksana robot ataukah kita dibiarkan liar oleh Allah terserah mau apanya kita gimana kita-kira itu hadirin gimana ada kita di sisi ini atau ke sisi sebelah sini dibiarkan itu aja kan ada pilihan loh kan ada pilihan katanya hidup jadi gimana nah ini pertanyaan ada yang di benak ibu kakak kira-kira ada ya ya kalau kalau hidup kita disetir oleh Allah ya buat apa kita beramal ya langsung udah tentukan oleh Allah kok surga neraka Allah tentuin buat apa kalau gitu saya beramal capek-capek ntar kata Allah neraka neraka kalau kita punya Allah itu robot kan begitu robot ya boneka kan begitu boneka ataukah memang kita dibiarkan liar kayak binatang terserah mau ngapain aja ya terserah mau ngapain aja mau guling-guling mau gak sholat mau gak iberiman mau zina mau uncuri silahkan aja apakah begitu bapak ibu kira-kira muncul gak pertanyaan itu kalau baca ayat ini nah kan siapa yang disesatkan oleh Allah siapa yang diberikan petunjuk berarti beruntung fahwal muhtadi beruntung nah kalau orang yang rugi yang disesatkan oleh Allah berarti Allah menyesatkan kita dong sebagaimana iya memberikan petunjuk buat kita gimana kalau gitu hidup kita ayo gimana apa jawabannya ini pertanyaan kalau muncul dari anak-anak ibu ya bapak ini anaknya kan sekarang anak sekarang kritis ya kecil-kecil nih gara-gara bacanya google apa semua kalau ditanya seperti ini gimana jawabnya bapak mama aku ini sebenarnya robot apa bukan sih yang surga neraka terserah Allah atau gimana eh gimana gimana jawabnya gimana jawabnya ini pertanyaan pak pernah ditanyakan lama dulu ditanyakan kepada siapa seorang murid kepada gurunya yang bernama al-imam ja'far as-sadiq ya ja'far as-sadiq ini putranya muhammad al-baqir muhammad al-baqir putranya ali zainal abidin ali zainal abidin putranya al-imamul hussein al-hussein cucu baginda rasul dari ali dan fatimah radiyallahu anhum ajmain ini pernah tanya nih wahai imam kita ini musayyarun ammuqayyarun kita ini ini sebenarnya disetir apa dilepas begitu aja sih ya kata beliau simple jawabannya ya kita ini al-amru baynal amrain kita ada di pertengahan di antara dua sisi itu Allah gak setir kita full Allah juga gak biarkan kita liar full tidak ibaratnya kita ini layang-layang cuma bedanya apa layang-layang yang dikasih akal kalau yang beneran kan gak pake akal kan terserah yang main mau dikedip silahkan mau di ulur juga silahkan kita gak begitu juga kita memang seperti layang-layang tapi layang-layang yang sempurna yang miliki akal Allah atur Allah setir kita dengan panduan Quran Allah gak lepas kita seperti binatang tidak Allah kasih kita akal dan Al-Quran untuk menerangi akal paham ya paham kira-kira nih cuma kalau dibaca ceritanya panjang sedikit aja nih nah sedangkan bapak ibu mau tau gak siapa sih orang yang Allah sesatkan siapa orang yang Allah sesatkan itu kan tadi Allah bilang siapa yang Allah sesat sesatkan tau gak siapa orang yang Allah sesatkan mau tau gak kira-kira ibu mau tau gak mau tau bener apa tau banget nih kira-kira nih kalau mau tau bener bener-bener saya kasih tau ininya bocorannya ada penjelasan bocoran ini dalam surah Al-Baqarah kita buka kita buka ayat 28 gak apa ya masih ada waktunya dikit ya apa buru-buru nih kalian ada kondangan tadi malam ya baik kita buka Al-Baqarah ya kan Al-Quran lengkap kan saling menjelaskan satu dengan yang lainnya kan kita buka surah Al-Baqarah kita mulai buka ayat 27 ya 26 26 27 ya kita buka hingga 28 juga boleh baik kita buka 26 dulu Allah berfirma gimana sudah ketemu belum halamannya 5 ya halaman 5 di penghujung ayat 5 karena yang sebelumnya adalah sebuah pelajaran tapi kalau mau dibaca boleh ibu, bapak silahkan lihat terjemahnya Allah berfirman إن Allah لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا awas ini penghujung ayatnya yang perlu kita ingat يُدِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُدِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ nah perhatikan ya Allah tidaklah menyesatkan hambanya kecuali hamba-hambanya yang berbuat fasik siapa mereka ini yang Allah sesatkan sehingga Allah sebutkan sebagai orang yang fasik satu الَّذِينَ يَنْقُضُونَ أَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِثَاقِهِ yang pertama yang kedua وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوْسَلْ yang ketiga وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ awas ula'ikahumul khasirun sama gak dengan A'raf tadi ula'ikahumul khasirun sama tidak orang yang rugi ialah orang yang fasik orang yang fasik ialah orang yang Allah sebutkan tadi dan mereka orang yang disesatkan oleh Allah boleh paham? baik penutupnya ayat berikut dari Surat Al-Araf 179 وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْسِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيَكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْهُمْ أَضَلُ وَلَهُمْ أَعْيَكَ هُمُ الْغَافِلُونَ Allah indah tidak ada Quran hadirin lengkap semua dijelasin oleh Allah sedetail-detailnya وَكَذَلِكَ نُفَسِلُوا أَيَاتٌ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ayo kita mau kembalinya sama Allah ini Allah yang dijelaskan apa kata Allah وَلَكَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمِ sungguh kami siapkan isi neraka jahannam itu siapa yang mau diisi oleh Allah كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنِّ banyak penghuni dari kalangan jin dan manusia yang bagaimana sih jinnya yang bagaimana manusianya karakternya لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْكَهُونَ بِهَا lihat terjemahnya mereka memiliki hati tetapi tidak mempergunakan untuk memahami dan mengikuti ayat-ayat Allah وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُبْسِرُوا نَبِهَا mereka memiliki mata Allah kasih mata nih tapi mereka tidak mau melihat ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah وَلَهُمْ أَذَنُونَ mereka Allah kasih telinga telinga yang ini dan telinga dalam hati tapi sayang لا يَسْمَعُوا نَبِهَا tidak mau digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah mereka itu gak ada bedanya dengan binatang tadi kan kalau robot disitirkan sama Allah kalau binatang dibiarkan liar oleh Allah ini manusia dan jin yang punya tiga karakter ini tiga sikap ini ini gak ada bedanya dengan binatang bahkan binatang ternak yang kerjaan cuma apa makan, kawin, tidur makan, kawin, tidur, buang air itu doang kerjanya بَلْهُمْ أَذَلُ bahkan mereka lebih sesat lebih hina lebih jelek dari binatang lah iya binatang gak kasih akal sama Allah binatang gak dikasih akal binatang bukan mukallaf bukanlah makhluk yang Allah wajibkan ikut pada Al-Quran maka wajar kalau Allah bilang lebih sesat dari binatang terus apa kata Allah Mereka lah orang-orang yang benar-benar lalai nah ini bahayanya sifat atau sikap lalai hadirin silahkan penutupnya buka surah Al-Qafi dan Al-Qafi nanti dibaca sendiri bahayanya apa kalau orang yang lalai itu orang yang dibutakan oleh hawa nafsunya nantinya kalau sudah dibutakan oleh hawa nafsunya mata terkunci telinga terkunci hati terkunci maka tempatnya tidak ada yang pantas kecuali neraka jahannam mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi dan buat hadirin hadirat sekalian saya berbicara sudah satu jam ya diingatkan oleh adik saya bang sudah satu jam jadi limitnya sudah selesai untuk rekaman ya insya Allah mudah-mudahan di pertama berikutnya dapat kita sambung kembali dan mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang cinta kepada Al-Quran amin ya Rabbil Alamin Allahumma salli ala Muhammadin wa alim Muhammad Allahumma habibna habib ilayna Al-Quran wa habibil Qur'ana ilayna Allahumma habib ilayna Al-Quran wa habibil Qur'an ilayna Allahumma habibna ilal Qur'an wa habibil Qur'an ilayna ultra kulub sahabah ahzanina wa zahabah mumina wawumina wa shifaan li amradina zahiran wabatina wa shifaan li amradina zahiran wabatina wa barakatan li a'ma rina wa barakatan fi a'ma rina wa barakatan fi a'ma rina wa barakatan fi amwalina wa barakatan fi ahlina wa barakatan fi ulumina wa barakatan di tijaratina, wabarakatan di ayah di arwahina, wabarakatan di ajisadina, wabarakatan di ma'ataytana, watub alayna innaka antatawabur rahim wajalna syakirina lina'ma'ik, musnina biha qabiliha wa atimmaha alayna Allahumma kama an'amta alayna minan ni'ami fazidha, wakaman zittaha fabarik, wakama baraktaha faadim, wakama adamtaha falat taslub, wala aisha illa aishul akhirah, ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin hadirin, saya punya doa dan kasidah selepas baca Quran nanti saya share lewat pdf ke pak mafas dan yang lain nanti biar bisa dibagi-bagikan kepada yang lain mungkin didengarkan dulu, nanti bisa dibaca ya, yang pertama doa yang bisa kita baca, yaitu Allahumma rahamna bilquran wa ja'alhu lana iman walhaman wa nura walhaman wa hudan walhaman wa rahma Allahumma zakirna minhuma nusiyna wa'alimna minhuma jahilna minhuma jahilna wa'alimna wa'alimna yang berikutnya yang berikutnya, kalau punya handphone merekam silahkan kalamun jahilna wa'alimna jahilna wa'alimba wa'alimna wa'alimna Alaman bihir rahmanu yakbalu taubati wa alin wa ashabin kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffaru zambi' wa zallati walhamdulillahirrabbilalamin ini dibaca itu saya kirim pdfnya satu paket dua doa itu dibaca, habis baca Quran di rumah apalagi sambil mengendong cucu ibu-ibu barangkali mengendong anaknya yang masih bayi dibacain, dibacain doa selepas Quran yang penting jangan mengendong suaminya deh keberatan soalnya demikian mudah-mudahan bermanfaat subhanakallahumma wa bihamdika ashahadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alamur salin walhamdulillahi rabbil alamin billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ingat ya yang ada kebaikan datang dari Allah yang ada salah dari ucapan saya membuktikan kekurangan dan dominasi syaitan dalam menggoda saya dan demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh